Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Broken Home Isn't Broken Dreams yang diambil dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-17. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan kami hendak merenungkan firmanmu. Maka di dalam keteduhan pagi ini kiranya sabda Tuhan boleh melengkapi kehidupan kami, meneguhkan iman kami, dan membuat kami berjalan di jalan kebenaran yang engkau kehendaki. Terangi ya Tuhan dengan sabda Tuhan kehidupan kami dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu setiap orang pasti memiliki kisah sejarah masa lalu yang mempengaruhi kehidupannya di masa kini dan masa depan. Pun demikian jika ada di antara kita maupun orang-orang di sekitar kita yang memiliki masa lalu keluarga yang berantakan. Ingat ungkapan dalam tema kita hari ini, broken home isn't broken dreams. Keluarga yang berantakan tidak akan bisa merenggut masa depan kita. Sedara sering masyarakat menempelkan stigma negatif pada anak atau remaja yang mengalami broken home, menganggap bahwa keluarga mereka di masa depan akan mengalami situasi dan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan keluarga mereka sekarang ini. Yah, mereka memang lahir dan tumbuh dari keluarga broken home. Tapi bukan berarti mereka bisa jadi orang yang gagal di dalam membangun masa depan. Mereka hanyalah memiliki luka masa lalu yang membayangi mereka dalam merajut asa dan cinta di masa depan yang bisa saja membuat mereka melukai orang-orang di sekitar mereka di hari-hari mendatang. Tapi bukankah setiap kita pun memiliki potensi yang sama ketika kita menjalani hidup berumah tangga? Amsal, pasal 23 ayat 17 berkata, Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita yang takut dan dibayang-bayangi masa lalu yang kelam maupun setiap kita yang kadang menempelkan stigma negatif terhadap mereka yang memiliki masa lalu yang kelam bahwa di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang bagi mereka yang memiliki pengharapan. Sebab Tuhan mampu memakai segala sesuatu, segala pengalaman dalam kehidupan kita bahkan masa lalu seseorang yang buruk untuk apa? Membentuk dan mendewasakan seseorang agar memiliki iman, keberanian, dan pengharapan akan hari depan. Karena itu jangan khawatir, jangan bersedih. Jika Tuhan mengizinkan kita ada di tengah keluarga yang berantakan, jika Tuhan mengizinkan kita melalui masa lalu yang kelam, pun demikian. Jangan pernah menghakimi mereka yang lahir dalam keluarga broken home ataupun ada dalam masa lalu yang kelam. Sebab firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa masa depan ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kita maupun orang-orang di sekitar kita diberikan pilihan terpuruk dan tenggelam dalam masa lalu yang kelam atau memilih bangkit dari luka dan berjuang untuk meraih masa depan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu mari kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan terima kasih untuk firmanmu pagi ini. Kami diingatkan bahwa hari depan itu ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan dan harapan akan selalu ada dan diberikan kepada setiap orang yang mau berharap. Maka Tuhan tolonglah kami maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kami di tengah kekelaman hidup, di tengah kegagalan hidup yang mereka alami supaya setiap kami boleh bangkit dari luka kami, bangkit dari kegagalan untuk meraih masa depan kami di dalam anugerah dan cinta Tuhan. Pagi ini kami bersama bersyukur untuk usaha-usaha yang dikelola oleh setiap kami maupun pekerjaan-pekerjaan yang masih boleh kami jalani. Terima kasih karena melalui itu kami melihat bagaimana Tuhan memelihara dan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga kami. Maka Tuhan kami mohon berkatilah usaha-usaha yang kami kelola perlengkapilah kami ketika kami bekerja dan berkarya dimanapun Tuhan menempatkan kami supaya dengan sukacita, dengan semangat kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, kami boleh berkarya dan kiranya Tuhan memberkati segala sesuatunya. Dan ketika kami akan melanjutkan kehidupan kami dalam sepekan ini, hari ini kami juga memohon kiranya Tuhan tetap beserta dengan kami dan memberkati seluruh kehidupan kami. Terpucilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita.